Intro Eropa mulai pecah di perang dagang melawan Cina Hal ini terkait pengenaan tarif hingga 36% pada mobil listrik yang diimpor dari Cina Spanyol menjadi negara yang meminta Uni Eropa atau UE mempertimbangkan kembali rencana itu Pernyataan terbaru dibuat Perdana Menteri Pedro Sanchez langsung disela-sela kunjungannya ke Shanghai untuk bertemu Presiden Xi Jinping dan sejumlah pejabat Beijing Ia mengatakan seharusnya negara-negara Eropa membangun jembatan antara Uni Eropa dan Cina Spanyol misalnya tengah melakukan sikap yang konstruktif dan mencoba menemukan solusi antara kedua belah pihak Perlu diketahui kebijakan tarif mobil listrik yang diimpor dari Cina akan mulai diberlakukan Oktober Eropa beralasan Cina memberi subsidi yang berdampak pada murahnya mobil listrik yang berimbas pada terancamnya manufaktur otomotif lokal Diketahui, Cina pun langsung membalas permasalahan ini dengan meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor daging babi dari blok tersebut Negeri itu beralasan permohonan diajukan kelompok pedagang lokal yang melihat sesuatu yang tak lazim pada komoditas itu Spanyol sendiri merupakan pengekspor produk daging babi terbesar Uni Eropa ke Tiongkok Menurut badan industri Interporch, Barcelona menjual lebih dari 560 ribu ton tahun lalu dengan total 1,2 miliar euro atau sekitar 20 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.